Subhanallah ambil satu contoh, lihat bagaimana orang yang memuliakan dan tidak memuliakan ini contoh yang sangat-sangat-sangat luar biasa terkait dengan akhir zaman ini ada sebuah cerita yang fakta, bukan cuma cerita yang hurafat dimana ada seorang syarifah punya anak tiga kayak beruntung yang hartanya itu bersambung dengan zuriyat Nabi beruntung mereka yang mempunyai perhatian kepada zuriyat Nabi Nabi SAW sendiri bersabda dan madisnya Bara siapa yang melakukan suatu kebaikan bagi Bani Adil Muttalib siapa sekarang? Ya para habaib di zuriyat Nabi Ya para habaib di zuriyat Nabi Maka aku nanti membalasnya pada hari kiamat Subhanallah ini ada cerita tapi jangan ditiru ada habib, memang tidak punya dia tapi dia malu mau minta-minta dan sifat habaib yang paling kental sifatnya orang Gures itu begini, merendah kepada orang paling anti kalau semua ada habaib yang seperti itu terkontaminasi dan sifat habaib yang paling kental sifatnya orang Gures itu begini, merendah kepada orang paling anti kalau semua ada habaib yang seperti itu terkontaminasi itu habaib yang terlumuri itu namanya kalau habaib yang asli tidak, coba lihat itu sifat daripada habaib yang asli merasa tidak mau merendahkan diri di depan orang itu sifat daripada habaib yang asli Subhanallah bagaimana Nabi kita Muhammad SAW kemudian mengajarkan kepada kita untuk menghormat, memulia ke mereka sampai lihat bagaimana perhatian Nabi kepada mereka ini sambil contoh ambil pelajaran tapi jangan diambil contohnya ada orang habaib dia tidak mau minta-minta apalagi sampai nipu-nipu, tidak mau tapi apa? dia mau makan dia berusaha kerja, tidak dapat uang dia cari kerjaan, tidak dapat kerja sementara dia dan keluarganya harus makan sehingga dia datang kepada seorang pedagang pedagang, penjual barang-barang kelontongan seperti apa beras, sembako itu ya dia datang kaya, Ji, saya mau beli berasnya Ji tapi saya tidak punya uang mau tidak Ji, saya beli pakai kertas ini itulah saya katakan tadi, jangan ditiru tapi apa isi kertasnya? hutang kepada Datukku Nabi Muhammad SAW hutang kepada Datukku Nabi Muhammad SAW Masya Allah, Haji itu bilang Masya Allah, bib, dicium lah kertasnya itu ambil, bib, ambil taruh di paku biasa kan pedagang itu kan? notanya taruh di paku nanti taruh lagi nanti satu hari dihitung tulis, kesian deh mereka apalagi bahwa sudah capek-capek tidak berharga lagi sudah capek-capek, tidak berguna lagi untuk Nabi Muhammad lebih kesian lagi hidupnya susah memikirkan duit, cari duit terus tapi duitnya tidak berharga makanya semoga Haji Bayu, saudara kita ini terus tambah banyak uangnya supaya perjuangan ini terus dan semua yang membantu Buala Rasuah ini Insya Allah pasti mendapatkan tempat di dalam hati Nabi Muhammad SAW ayo kita berjuang yang dengan jabatan yang punya pejabat dengan jabatannya yang punya uang dengan uangnya yang kiai seperti ini dan beliau datang itu luar biasa datangnya saja itu sudah mempunyai menjadikan sebuah kekuatan untuk apa? menguatkan keimanan dan ketakuan bagi mereka yang hadir subhanallah numpuk satu, dua, tiga datanglah istrinya kamu itu dibohong-bohongi biasalah perempuan dia itu begini begitu enggak sampai timbul juga keraguan namanya juga seseorang makanya kalau setan setan yang tidak kelihatan itu kan luar biasa ampuhnya di dalam membisiki seseorang apalagi setan yang luar biasa yang kelihatan itu subhanallah timbul keraguan dalam hatinya iya juga ya jangan-jangan saya ini bohong ini subhanallah malam harinya bermimpi Nabi Muhammad pedagang itu bermimpi Nabi Muhammad coba lihat diperhatikan Nabi Muhammad di dunia sudah dibalas oleh oleh Nabi Muhammad apa kata Nabi Muhammad jih kamu itu mau aku bayar di dunia apa di akhirat nanti sampai kamu itu meragukan saya tidak akan membayar hutangmu bangun tidur dan kadang menangis Masya Allah udah itu dia ambil sertifikat tokonya itu dikasihkan sama Habib itu saat isi-isi tokonya saat tokonya dikasihkan kali ada yang mau melakukan gitu kirim ke bangil sana kirim ke saya coba lihat bagaimana ada seorang syarifah punya anak tiga suaminya meninggal dia yang bisa bekerja gak ada warisan sehingga kemudian sehingga kemudian karena terpaksa gak ada yang bantu nah ini ini harusnya kita cari ada mereka-mereka zuriat Nabi yang dia itu mau minta malu mau kerja dia gak dapat kerjaan nah yang semacam itu kok dibantu itu langsung nyambung kepada Nabi Muhammad hari yang penuh dengan kebahagiaan ini kami akan menyampaikan dan menjelaskan ceramah dari Habib Segaf bin Hasan Baharun dari Dalwa Darul Lugoh Wadda'wah Membangil Pasuruan Jawa Timur telah panjang dengan semua simak bersama bahwa apa yang beliau sampaikan ini jelas sebuah doktrin yang sangat-sangat membahayakan melebihi bahayanya radikalisme dalam beragama namun ini nampak halus di permukaan saja karena sekelas rektor institut agama islam Dalwa menyampaikan ceramah dengan kualitas seperti itu terus bagaimana nanti mahasiswa mahasiswinya anak didik santrinya di saat Indonesia sedang bersaing dengan dunia internasional dalam hal pangan ilmu dan teknologi namun apa yang diterima oleh santri dan mahasiswa mereka dari IAI Dalwa dari rektornya dari dosennya dari ustaz-ustazahnya seperti itu terus bagaimana nasib anak bangsa 20 30 40 50 tahun yang akan datang di China teknologi pertanian begitu pesat majunya di Israel Zordania teknologi pertanian dengan mesin dan alat-alat canggih yang lainnya bahkan Israel mampu merubah energi surya matahari menjadi energi listrik angin dikelola menjadi air sehingga gurun pasir tandus di Ethiopia bisa menjadi tanah lahan yang subur menghasilkan berbagai macam buah dan sayur-sayuran di Ethiopia sekarang tidak lagi seperti dulu kala sekarang makmur dengan sentuhan tangan-tangan orang Israel di Amerika di Eropa semua teknologi pertanian sangat-sangat canggih digalakkan karena pemuda-pemudanya siap menjadi petani modern menjadi petani yang berkualitas di sisi yang lain di negeri kita yang agraris ini justru malah anak bangsa dididik dengan didikan yang kurang menggeloban alias hanya lingkup lokal hanya mengulik mengulik urusi masalah agama saja sehingga ini membahayakan apalagi doktrin dalam beragama itu mengarah kepada pemahaman yang sempit memahami agama dari sudut pandang yang sempit dan sekaligus sulit sulit untuk dijalankan yang notabene mahasiswa sandri itu belum cukup usia belum matang 40 tahun umurnya jadi ketika dikasih amalan misalkan amalan membaca sholat busro misalkan atau amalan amalan yang lain misalkan apalagi dengan doktrin-doktrin penyesatan maka otak kanan kiri ini tidak bisa berkembang ekiyunya tidak jalan afalatakkilun afalatatafakkarun faktabirul yaulil albab ini tidak difungsikan oleh sebab itu saya menuntut kepada semua generasi muda baik santri ataupun mahasiswa mahasiswi santriwati murid dimanapun panjangan berada adik-adik um jadilah manusia yang anfa'uhum linnas tidak hanya untuk lingkup agama saja tapi juga untuk semuanya fit dunia hasanah wafil akruh juga hasanah dalam hidup berbangsa dan bernegara tidak cukup hanya sekedar beragama saja karena jika kita tidak mampu bersaing dengan dunia luar maka kita akan menjadi bangsa yang fakir rasulullah pernah menyampaikan kefakiran akan mendekati kekafiran para pemirsa dan pendengar sekalian rahimahkum Allah seperti yang jendengan dengar video ceramah yang disampaikan oleh Habib Segaf bin Hasan Baharun rektor institut agama islam darul luguah wadda'wah rajim bangil pasuruan jelas bahwa ada doktrin-doktrin yang tidak layak untuk diru dan dijalankan apa termasuk masalah kesombongan menyombongkan diri tidak mau diluk katanya ini adalah karakter asli Habib dari Kures seperti ini berarti jika kalau ada Habib atau Sarifah yang menundukkan dirinya di hadapan orang lain anda berarti kehabibannya sudah terkontaminasi sudah tidak bersih lagi ini kata beliau ini sangat berbahaya para Habib dengan doktrinya Sarifah dengan doktrinya akan merosok sebagai kastra tertinggi yang mulia lahir langsung menjadi raden yang harus disanjung dan dipuja bahkan tidak mau menundukkan kepalanya padahal Allah yang berfirman di dalam kitab suci kita jelas menyampaikan dengan dengan buka surat Lukman ayat 18 dari rangkaian pesan-pesannya Lukman kepada anaknya yang ayat 18 ini beliau Lukman berwasiat dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia melengos bahasa jawanya melengos karena sombong apa itu dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh sungguh Allah tidak mengikahi orang-orang yang sombong dan membanggakan diri membanggakan dirinya sebagai ras tertinggi paling mulia wajib dipuja dan dipuji sebagai cucu nabi sebagai ahlul baik nabi padahal omong kosong hanya doktrin saja dari kalangan ba'alawinya sendiri sekali lagi jangan terkecoh dan terbodohi dengan doktrin ini wahai umat islam indonesia jadilah kalian manusia yang merdeka dalam berpikir dan bertindak dimana dan kapan saja bergurulah dengan selain habib bergurulah kepada kiai-kiai ustad-ustad lokal itu uang-uang desa itu tidak harus dengan saya saya hanya memperakar saya-nya saja saya hanya menunjukkan saja bahaya itu sangat bahaya katanya yang dikaji di dalam pondok pesantren beliau habib segaf bin hasim baharun adalah al-quran hadis ijma dan kias tapi al-quran tidak dijalankan firman Allah jelas surat lukman ayat 18 bahkan banyak lagi ayat-ayat yang lain selain surat lukman dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia atau orang lain karena sombong dan jangan berjalan di muka bumi dengan angkuh gak mau ngiluk gak gelem katanya tadi kan pantangan bagi habib itu untuk ngiluk ngisor kalau berjalan itu habib kures itu asli kures itu harus membawa buddha kalau ada yang jatuh ambil ambil angkuh sombong membanggakan diri berlebihan sama seperti kitab bidaya tulidaya menjelaskan yang dinamakan tak kabur dan sombong itu adalah melihat dirinya sendiri dengan keyakinan bahwa saya yang mulia saya yang agung dan melihat orang lain terendah gak ada apa-apanya gak usah direken gak ada ilmunya kosong na'udzubillah sumbana'udzubillah saya masyhati panjendengan khabib saya masih manggil khabib loh ya karena jendengan juga termasuk da'i penganjur agama ulama warfatul ambiya saya tidak memandang panjendengan khabib segaf bin hasan ba'arun sebagai duriah nabi tapi saya pandang panjendengan sebagai ulama warfatul ambiya tolong kendalikan fatwa-fatwa panjendengan lihat akibat dari apa yang jendengan sampaikan ke depan bagi masyarakat dan umat santri dan mahasiswa panjendengan tidak hanya panjendengan mahasiswa panjendengan tapi semua umat islam yang mendengar tausiah panjendengan hati-hatilah kawan hati-hati jangan mendoktrin di sendiri-sendiri sendiri-sendiri dengan doktrin yang sangat membanggakan diri innollaha la yukibu kula muhtalin fakhur sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri tidak punyakah pendidikan akhlak di tempat panjendengan Rasulullah tidak seperti itu Al-Quran tidak mencontohkan kita untuk berbuat seperti itu Rasulullah dalam sunnah atau hadisnya juga tidak seperti itu di kitab-kitab kuning yang lain dalam izmah dan kias ulama juga tidak ada yang seperti itu terus jendengan melakukan itu itu bagaimana apalagi diceritakan lagi berikutnya selalu mendoktrin pengikutnya untuk cinta ahlul baik aku nih habib akulah cucu nabi cucu nabi enggak ada cucu nabi yang ada itu durian nabi tidak di Indonesia di luar negeri sana jangan diframing oh enggak percaya sama Imam Mahdi lah nantinya Imam Mahdi itu siapa nanti akan kami bahas pada sesi yang khusus selain pertemuan malam hari ini jadi jangan diframing membolak balikkan fakta kebenaran yang saya sampaikan katanya tidak suka dengan cucu nabi cucu nabi itu sudah tidak ada tidak ada cucu nabi itu sekarang enggak ada jangan diulang ulang lagi saya cucu nabi enggak ada omong kosong bohong pendusta enggak ada enggak ada kalau dulia itu ada tapi bukan kan jeneng di nakobah Mesir sana di Turki Al-Jazair Maroko sana di Yordania sana ada di Surya ada di Irak ada di Yemen sebagian ada oleh sebab itu ketika masih dalam status quo seperti ini jangan mengaku-ngaku sebagai cucu nabi sebelum ada ingkrah keputusan banyak sekali nakobah-nakobah luar negeri yang tidak mengakui Ba'alawi dan bahkan saya punya data terbaru dari Turki yang membatalkan status kesayid syarifannya Ba'alawi mulai dari pengurus Robito Alawiyah bahkan sampai Syed-Said Akil Sirot juga dibatalkan karena mengikuti Ba'alawi kalau Al-Hasani mungkin walos sampai ke Maroko tapi kalau melalui Ba'alawi jelas gagal saya punya datanya saya simpan di perpustakaan dari sebab itu hati-hatilah kalau cerah jangan sombong tundukkanlah kepala terimalah kebenaran dari siapa saja Isma' kuatik walau min abdillah habasyi dengarkan taatilah kebenaran itu walaupun keluar dari mulut kerucu curu curut iblis anjing babi seperti saya ini mohon maaf Kang Mas Habib Segaf bin Hasan Baharun rektor IAI Dalwa mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dalam nasihat saya dan sekian sesi pertama yang telah saya sampaikan dan insyaallah akan kita lanjut pada sesi yang kedua Wallahualam Biswa Akhirul Kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh